Intro Halo, KSR pagi Perkenalkan, nama saya Ergo Diantok Saya dari KSR PMI UNI UNS Angkatan ke-25 Oke, pagi ini kita akan bercerita Atau berjalan-jalan tentang salah satu sejarah Dari Nyanutak, yaitu Lumi Nusani Oke, baik, kali ini kita akan berbicara Tentang salah satu penanganan cedera jaringan lunak Yaitu adalah pendaraan hidung Pendaraan hidung, seperti sobat KSR PMI UNS Angkatan sendiri Itu sering disebut dengan nama mimisan Mimisan itu apa sih? Mimisan itu rusaknya pendudara atau pendaraan lunak Pada bagian hidung dalam Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Yang biasanya sering kita ketahui Ini ya, ketabrakkan hidungnya Kena budak Ataupun kita ketabrak Ataupun kita duduk orang Itu juga bisa menyebabkan Tapi ada faktor lainnya Juga bisa mempengaruhi mimisan ini Mimisan ini tersendiri Contohnya seperti apa sih, Kak? Kayak gitu Contohnya yang pertama Itu bisa tekanan darah tinggi Itu bisa menyebabkan mimisan Yang kedua Yang kedua itu bisa juga dengan demam tinggi Itu juga bisa Kemudian infeksi Itu juga bisa Ataupun penyakit-penyakit yang lain Yang bisa menyerang pada bagian Memburu darah terutama di hidung Itu bisa menyebabkan mimisan Oke, baik teman-teman Tapi kenapa sih Kita harus menangani mimisan ini Mimisan ini kan Darahnya keluar ya Dari hidung ya, Kak Kalau darahnya keluar semakin banyak Otomatis Manusia Ataupun berban Itu akan mengalami Keturangan darah Yang nanti bisa menyebabkan Sok Jadi itu salah satu Hal Ataupun Cedera Yang berbahaya Bagi manusia Oke, buat menanganannya sendiri pun gimana Tolong Mas Ini teman saya Ada yang mimisan Nanti abis main ke basket Kena seluruh saya Mas Kita tolong magilin sebuah dulu ya Yang pertama Teman-teman itu harus Pastikan jalan nafasnya Itu baik-baik saja Alias penampasannya itu baik-baik Yang kedua Dudukkan si korban Kemudian Tondongkan badan korban Menghadap ke arah ke depan Yang ketiga Pencet pada bagian cuping Mundung korban Pencet atau penekan pada bagian Cumpung Mundung Mundung korban Agar perdarahan Satu negeri Yang keempat Yang keempat Jika masih terus-terus-terus mengalir Yang itu Kasih pembalut Pada bagian Hidung dan bibit korban Untuk mengurangi perdarahan Ataupun akar Berdolak Perdarahannya itu Tidak sampai ke mulut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman ketahui Atau sukan keantar Yang ketahui Pada penanganan Mundusan hari ini Nah yang pertama Jangan sampai Teman-teman itu Membaringkan korban Kenapa sih kita Tidak boleh membaringkan korban? Karena ketika korban itu Berbaring Ataupun korban itu tidur Aliran darah itu Yang harusnya keluar Tapi bisa malah masuk Kedalam tubuh Biasanya bisa masuk Kedalam lambung Hal itu bisa menyebabkan Mual Ataupun Nanti Nanti Kalaupun memugur Di dalam darah Jika bisa Penyebabkan Penyebabkan Nah Ada faktor lain Yang harus teman-teman Behat dengan juga Yaitu Teman-teman nih Teman-teman Jika korbannya Jika tidak sadar Dia terjadi Penyebabkan Posisikan pada Posisi diri Tabir Agar Kenapa? Agar nanti ketika Korban itu Darah yang keluar Dari korban itu tadi Tidak masuk Dalam tubuhnya lagi Tapi bisa keluar Lewat hidung Tidak masuk 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 Tidak masuk